Warga yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Warga yang mendapatkan bantuan tersebut berjumlah 91 orang dengan masing-masing per orang mendapatkan Rp600.000. Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung Bupati Sambas, Adbah Romin Suhaili. Penyerahan dilakukan di Balai Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Rabu Pagi. Bantuan BLTDD ini merupakan tahap satu, bantuan ini diharapkan bisa tepat sasaran. Usai menyerahkan bantuan, Bupati berharap agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik, dalam kebutuhan sehari-hari untuk meringankan beban hidup. Ini adalah bantuan pemerintah terhadap mereka yang terdampak secara ekonomi dari COVID-19 ini. Ini adalah perhatian negara kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, prioritas kita adalah bagaimana masyarakat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Bukan untuk hal-hal yang di luar hidup. Jangan sampai mereka membeli hal-hal yang tidak perlu. Karena kita ingin di era semacam ini, di saat semacam ini, kebutuhan masyarakat, khususnya perut masyarakat, harus terus diperhatikan. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.